maka kembali bersama kami di legi financial ini kita akan membahas tentang saham oliv atau PT Oscar Mita sukses sejahtera jadi disini lampang kolam waktu tahun 2024 dan kita lihat ini lampang kolamnya cukup cantik ini kayak ada kasih gambar di awal-awal dan lain-lain makanya dia ada kasih juga template itu ya untuk direktur utamanya ada Hendrik apa nih Hendrik Jab ya ini Hendrik Jab kemudian ada direkturnya yaitu Siska Adriana kalau makan tahu mereka tadi jalan otisi Raya no 33 di Jatinegara Jakarta Timur untuk untuk perusahaan kali ini yaitu perusahaan dia bergerak di bidang online hanya penjualan online nah katanya penjualan di apa ya fun itu pertama ya di apa itu DJ di ID atau dimana tuh ya DJ di ID ini kayaknya sudah cukup besar ini untuk toko online-nya awesome gitu ya kita lihat di sini dia satu penuhnya rupiah kau kas dan setara kasiannya kasih lebih berkurangnya di tujuh miliaran menjadi satu miliaran kemudian piutang usaha kita lihat di sini berkurang juga semua rata-rata berkurang persediaan pun berkurang dari 32 miliaran menjadi 31 miliaran untuk total aset lancarnya dari 59 miliaran berkurang menjadi 49 miliaran ya kalau kita lihat di sini serata serata-rata berkurang ya bahkan total asetnya dari 69 miliaran berkurang juga hanya menjadi 60 miliaran untuk total hutangnya kita lihat dulu di sini total hutangnya dari 5 miliaran 15 miliaran menjadi 2 miliaran untuk yang utang usaha kemudian kita langsung lihat yang total hutangnya semuanya ya dari 15 miliaran menjadi 11 miliaran ini kan berarti dia berkurang 4 miliaran ini cukup bagus tadi nanti kita lihat ekuitasnya berapa oh ekuitasnya juga berkurang 4 miliaran berarti sama aja ya ini ekuitasnya 54 miliaran menjadi 50 miliaran berarti kan semua berkurang kurang lebih 4 miliaran penjualan berkurang cukup drastis 57 miliaran menjadi 20 miliaran lalu laba kotornya dari 8 miliaran menjadi 3 miliaran wah ini dia buka kotornya sih tapi ini laba rugi usaha nih oh ini banyak ya ini ya sehingga sekarang jadi rugi 3 miliaran dulu untung 700 juta sekarang menjadi rugi 3 miliaran nah bayangkan abatikan eh toko online mungkin gak selamanya itu menguntungkan dan saya ini karena penjalannya menurun kita kan belum tahu ya belum tahu nanti kedepannya gimana gak saya tahu kami saat ini Osob lagi sepi ya makanya marketplace lagi sepi penerimaan khas dari pelanggan kita lihat 46 miliaran menjadi 26 miliaran tapi walaupun sepi selesai ada beberapa yang outperform lah yang cukup rame tokohnya kita lihat di sini ini ada komisar yang utama Reza Wibisana Subukti dia itu utama ada Henlo Jap komisaris ada Huyumi Huyumi Jena dia itu ada Siska Adriana dan disini ada dikatakan sekretarisnya setelah itu Stefani Adriana Suhanda dan ini dia kayaknya mereka saya diri itu juga ini ada sekretarisnya kepemikiran kayak bisa magadeng berubah ya ini kayak perusahaannya belum begitu besar nih tapi nanti kita lihat apakah nanti bisa lebih besar lagi ini kas asetakas kalau kita lihat di sini ya ini untuk yang kas di tangan meningkat dari seratusan juta menjadi tiga ratusan juta lalu untuk totalnya itu menurun ya seperti yang tadi yang 7 miliaran sekarang menjadi tersisa 1,9 miliaran saja jadi ini berkurang cukup banyak untuk penonton paling banyak ada di bank sentral Asia kemarin mereka ada taruh uang di sana 6 miliaran sekarang hanya tersisa 1 miliaran saja ini memang terkadang kayak gitu ya ini kita lihat dulu ini piutang usaha nah ini tetap lancarada yang paling banyak nih nah ini lancarada yang paling banyak kemudian yang paling baru ada yamaha motor Indonesia dan matahari mall nah itu sudah mulai ada tetapi kalau untuk beberapa yang di sini Sopi bahkan ini yang transaksinya agak gitu banyak ya ini piutang usaha nih ini piutang usaha 500an juta ini 400an juta ini lajada paling banyak biasanya kalau piutang usaha dia kalau lebih banyak kayak itu kan rata-rata mencerminkan penjualannya lebih banyak di sana ini kayaknya penjualan lebih banyak di lajada walaupun mungkin beberapa orang ada yang benar lajada sudah kurang laku atau gimana tapi tampaknya lajada masih apa masih oke ya ini piutang lain-lain karyawan dari 100 juta menjadi 99 juta persediaan kalau kita lihat di sini wah ini persediaannya ada yang meningkat ada yang kurang perabotan kantor Oh ini ada perabotan kantor makanya perabotan kantor meningkat ya Nah setelah kami kan ini perusahaannya memang awalnya kayak bergerak di bidang pun itu jadi perabotan kantor kayak entah karena banyak yang buka kantor atau gimana makanya dia meningkat saya selesai ya menurut kami mungkin perabotan kantor dia bisa meningkat karena apa karena untuk yang jual-jual kantor itu untuk beberapa daerah yang cukup terpencil itu masih agak jarangnya kecuali kecuali dia misalnya dia beli online kan bisa langsung dapat ya banyak satu Indonesia itu menjadi rata semuanya menjadi merata untuk barangnya nah itulah salah satu kegunaan dari marketplace juga ini kita skin nah ini ada modalnya modal saham tapi nggak ada yang berubah ya oke kepemilikannya nggak ada yang berubah untuk yang apa ini pemilik saham ini ini kita skip penjualan kalau kita lihat di sini penjualan banyak tetap yang plastik yang yang meningkat cuma perhatian kantor ini penjualan hanya meningkat cuma perhatian kantor ini ya seolah kayaknya semua menurun ya sama yang lainnya dari lain oh lainnya pun menurun nih lainnya pun menurun kayaknya perhatian kantor yang meningkat ya berarti ini kalau dia yang meningkat di sini juga sudah mulai boleh mulai fokus di sana ya ya misalnya buat lebih lengkap dan lain-lain ini tetapi tetap menjaga standar keuntungannya yang baik bebannya itu gimana tetap dijaga gitu ya ini beban usahanya oh ini gaji menurun nih gaji menurun dari 3 miliaran menjadi 2 miliaran tadi kalau dia gajian meningkat kita bayangkan kerugiannya berarti kerugiannya pun bisa meningkat ya tadi ya gajiannya kan sekarang menjadi ruid kayak beneran kalau dia salah nah jem yang semuanya itu saling berpengaruh baik gaji distrik ini itu ini itu nah itu banyak juga ya biayanya ini kita skip ini kayaknya semua udah ke yang apa rinciannya ya eh ke yang umumnya gitu terima kasih sayang frustrasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih